Halo semuanya, ini nama tempatnya Istana Raja Farouk Nah ini cantik warnanya Istana Raja Farouk ini merupakan salah satu raja yang mewarisi tampuk di pemerintahan Mesir dari seorang ayah nama Fuad di tahun 1936 Raja Farouk itu kemudian usia 16 tahun memberikan pidato di radio menjadi Raja Mesir yang pertama dan berbicara langsung pada rakyatnya nah ini si Raja Farouk ini nah masih remaja dia hanya dengan kehidupannya yang mewah dia kehidupannya mewah si Raja Farouk ini walaupun dia mempunyai beribu are tanah beratusan mobil anti lusinan Istana dia belum pernah merasakan puas dengan kekayaannya dan Raja Farouk juga dia sering melancong ke Eropa untuk shopping-shopping uang-uang dan pada masa-masa kesulitan Perang Dunia II nah Raja ini sering dikritik oleh rakyatnya karena kehidupannya yang mewah dan berhambur-hamburan harta kemudian Pusat Raja Farouk tetap menyalakan dalam Istana itu lampu-lampunya dinyalakan seluruh lampu di kota itu dimatikan tetapi Istana itu tetap saja dinyalakan ini terjadi pengeboman yang dilakukan tentara Itali menyebabkan Raja Farouk dibenci oleh orang-orang Itali pada saat dewasa mulai sering mengambil barang-barang ketika ada kunjungan-kunjungan resmi termasuk pedang istiadat sah iran dan jam kantong yang harganya lumayan milik Winston kemudian si Raja ini suka mengambil-ambil barang-barang menyebabkan salah satu kudeta militer penyebab kudeta militer pada tahun 1952 Raja Farouk karena dituduh penyalahgunaan kekuasaan dan kekalahan Mesir pada Perang Arab Israel tahun 1948 Raja ini digulingkan dalam kudeta militer 1952 Raja Farouk ini menguasa Alexandria ini kota Alexandria dibina oleh Alexander the Great tahun 331 sebelum masehi sebelah kanan ini adalah laut-laut Mediterranean menuju ke Eropa Indonesia Indonesia sekarang kurang lebih penduduknya 5 juta lebih 5 juta 200 kurang lebih dan Alexandria pernah menjadi ibu kota Mesir karena menjadi ibu kota Mesir Western dia juga bukan pelabuhan 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 utama di Mesir kota terbesar setelah Cairo terletak di pantai laut tengah nah ini sebelah kiri pinggir-pinggir adalah hotel-hotel dimana musim panas ini banyak orang orang yang menyewa Iskandaria ini merupakan tempat penguasa Ptolemaik Mesir yang dengan cepat menjadi kota termegah di dunia menjadi nomor dua dulunya menjadi nomor dua setelah Roma kemudian setelah didirikannya kota Cairo pada zaman pertengahan setelah sebagai ibu kota berakhir Alexandria ini dulunya pernah menjadi ibu kota di Mesir dan di ibu juga di ibu juga kota Eropa yang terdampar di laut Mesir nah Iskandaria menjadikan sekitar tahun 331 sebelum Masyahi selama penaklukan dari kekaisaran Al-Khumenya Iskandaria berkembang pesat menjadi pusat peradaban di masanya ini kota-kota Iskandaria kota-kota ini masih Raja Faruk nah ini sebelah siri itu ini Four Seasons Hotel Four Seasons kemudian setelah penaklukan Arab batas Mesir pada 641 Masyahi kota-kota ini di jarah dan kehilangan signifikan sebelum munculnya kembali era modern sejak abad 18 kemudian Iskandaria ini menjadi pusat industri tersebut 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 di dunia karena memperoleh keuntungan-keuntungan dari koneksi darat yang mudah antara laut yang ada disini laut ini laut Mediterranean dan menguntungkan bagi Mesir laut nah ini jalan-jalannya jalan di pinggir pantai sebelah kanannya adalah pantai laut dan menurut jalan tukis tukis dakik jalan di tukis ud selamat menikmati 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 selamat menikmati